dapat paycheck terakhirnya disini misalkan jadi dia ditambah maka randomnya itu lebih besar nilainya begitu pekerjaan selesai tapi kalau pekerjaan biasa misalkan random 10 halo bos I'm sorry persahabu introduce myself my enemies putus hartawan mengatur paycheck ya dengan bahasa Pauno memang ini sangat berbelit-belit bahasa Inggris tapi bisa diganti dengan berbagai bahasa bahkan bahasa tubuh atau bahasa betul-betul sama kalau dia pakai ip itu berarti sudah beda banget artinya dengan nah sekarang tentang paycheck ini misalkan mengganti tipe ceknya misalkan jopit begitu mencapai checkpoint tertentu misalkan disini id-nya 11 ini kan biasanya setiap job itu menempuh setiap beberapa checkpoint terakhir ya untuk pemberian gaji untuk setting gajinya senangnya paycheck di sini maksudnya ya gaji gitu ya jadi supplier in vehicle itu maksudnya akan dikasih gaji maka kalau misalkan biasanya pembayaran paycheck ini misalkan contohnya jika player tersebut di sebuah kendaraan notifnya diurutkan kayak begini misalkan disini misalkan paychecknya berapa gajinya berapa misalkan 50 ditambah randomnya berapa gitu ya cek misalkan 50 berarti ditambah random 100 berarti misalkan nilai randomnya dapat 12 berarti 50 tambah 12 jadi untuk jopit maka nanti untuk account banknya ini kan enumnya ya enum dari player info itu nanti ditambah ditambah dari random check itu adalah hasil pertambahan dari 50 ditambah gajinya tadi kira-kira bonus lah atau tipnya gitu ya berapa jadi dia tidak langsung bertambah di uang kantong gitu ya atau di dompet jadi ini langsung di akun bank selanjutnya bahwa muncul notifikasi bahwa dia mendapatkan sebuah integer bahwa dia mendapatkan gaji itu tadi disini 50 tambah random ditambah kalau misalkan gajinya itu mau dicek langsung di notifikasi send client message SCM itu akan mendapatkan enumnya tadi dari player info itu yang di bank itu berapa disini integernya maka dia menjadi new bank balance jadi di bank itu berubah jadi sekian gitu kan hasil pertambahan dari nilai random checknya tadi ditampilkan juga misalkan di game text port player artinya ada text besar menjual di playernya tentang paycheck baru yaitu random check tadi yaitu ongkospeed saja 50 ditambah tipnya random dan ini adalah sound untuk efek kemudian ini kan untuk tipe gajinya langsung akun bank ya tapi disini sekarang disetting misalkan secara dia itu per step gitu ya misalkan disini saya adalah CMD kerja dan kerjanya disini ini adalah swiper bandara jadi disini setiap enter checkpoint dia berubah terus jadi misalkan ke checkpoint tertentu dia mendapatkan ongkos misalkan dia masuk ke checkpoint 6 kerja swiper di bandara dia akan mendapatkan ongkos setambahan ya jadi uang di dompet atau player money uang di dompet itu akan bertambah terus player bank dan player money ceritanya enaknya berbeda jadi sampai akhirnya dia dapat paycheck terakhirnya disini misalkan jadi dia ditambah maka randomnya itu lebih besar nilainya begitu pekerjaan selesai tapi kalau pekerjaan biasa misalkan random 10 pas selesai finishnya itu paychecknya jadi 200 gitu ya nyatanya saya disini random jadi random untuk bank sama kantong uang di kantong itu dibedakan nilainya jadi dia tidak sama karena ceritanya nanti mau ada RP dompet dan RP robot sebenarnya sistemnya sama aja ketika player ada di dalam kendaraan ya dia akan mendapatkan paycheck cuma nilainya saja dirubah ya misalkan untuk boost paynya disini berubah nilai integernya misalkan gaji standarnya 130 dan tipnya random 200 jadi dia macam-macam gitu jadi kalau paycheck ini kan sistemnya harus kerja dapat hasil tapi kalau payday dia akan mendapatkan 2000 misalkan disini jadi hariannya dia ditopang kerja-kerja dapat 2000 jadi update karakternya pd nya nilai dari pd pd yang didapatkan di update enemy jadi seperti itu dan untuk pemanggilan gip player pd nya tinggal dicari aja kapan gip player pd nya dipanggil nah ini ketika player fashion nya ini tidak ada dia tidak fashion kalau ini kalau dia tracking dia dapat pd juga jadi disini dia ada gaji standar untuk warga yang tidak kerja jadi macam-macam disini jadi modalnya bisa random bisa diatur sesuai dengan kebutuhan gip player pd nya jadi bisa sesuka hati gitu ya intinya disini misalkan sistem bonus disini nah ini admin ya admin digaji juga jadi settingan untuk paycheck admin nya disini dia admin money jadi dia itu get player admin x itu dikali 20 ribu waduh jadi gaji admin nya disini berubah datanya karena admin nya digaji loh ya ini gaji ini gaji untuk player biasa oke payweights payweights ini dapat dari bank ditambah player data payweights sistem gajinya info gaji disini swiper ya ya cukup disetting disini aja di caranya itu di endom nya saja ya dompet ditambah ongkos dia pekerja gitu ongkosnya itu di random aja karena kalau dikasih sama aja gitu ya jadi dia enggak enggak gimana ya enggak make sense katanya kan biasanya per harinya itu enggak netu sebuah penghasilan jadi dikasih random aja kalau saya kalau misalkan mau atur sesuai dengan yang lain-lain kebutuhannya bisa juga diganti misalkan harus nilainya konstan harus pas ya kasih aja integer berapa misalkan 9000 9000 set player money langsung di player money ulang supaya bar di dompet itu dengan endom nilai integer di dompet player money supaya dan selalunya paycheck itu yang besar itu pas kerjanya itu selesai gitu ya checkpoint terakhir